Halo Badminton Lovers, kesuksesan tim Uber Indonesia pada Uber Cup 2024, 27 April sampai 5 Mei di Chengdu, China. Sebagai finalis menjadi salah satu sorotan pecinta bulu tangkis tanah air. Performa pebulu tangkis tunggal putri Komang Ayu Cahyadewi. Juga menuai pujian setelah menyumbang poin pada perebutan juara grup C melawan Jepang. Indonesia harus puas menjadi runner-up grup C setelah kalah 2-3, namun Komang yang tampil sebagai tunggal ketiga, mendonasikan poin saat melawan juara dunia junior 2022 Tomoka Miyazaki. Komang juga menjadi penentu Indonesia ke final Uber Cup 2024 dan skuad merah putih menumbangkan Korea Selatan 32. Hasil positif Uber, karena persiapan kami sudah matang, bantuan dari tim, pelatih, dan kekompakan tim juga membantu tim Uber sukses menjadi runner-up. Kata komang kepada media termasuk bolaspot.com di Pelatnas Cipayung, Jakarta, Rabu, 8 Mei 2024. Saat main menjadi penentu ke final, salah satu yang menjadi beban karena lawannya adalah pemain junior. Pastinya karena bertemu junior, bahasa kasamnya sudah diharuskan menang. Jadi itu mungkin jadi beban bagi saya. Pemain berusia 21 tahun itu tampak lebih percaya diri dan mampu mengatasi ketegangan di lapangan selama Uber Cup 2024, termasuk saat menjadi penentu. Karena itu banyak pecinta bulu tangkis mulai menggembari sosok komang sebagai pebulu tangkis dan menjadi idola baru. Kalau mau diturunkan pada partai Uber Cup, pasti ditanya dulu kesiapan masing-masing individu. Kalau misalnya sekiranya siap semua, baru pelatih merundingkan lagi. Kata komang, jadi idola baru. Saya tidak tahu kalau saya jadi idola baru. Saya disosmet seperlunya saja, karena pengaruh kementalnya juga besar. Di mana orang semakin ekspektasi ke kita, tekanannya semakin besar. Selain performa, banyak yang mengidolakan komang karena parasnya. Banyak yang mengidolakan dari fisik komang dibilang cantik? Ya tanggapan saya, astung karah, syukur kalau mereka merasa nyaman dengan melihat fisik saya. Kalau soal itu kembali ke individu masing-masing. Tutur komang, jujur saya lebih senang dihargai karena mainnya hari ini bagus, atau orangnya sopan, pintar dalam permainan jika dibandingkan fisik. Tetapi kalau bilang komang cantik, ya terima kasih. Kalau target dari dulu pasti ada. Ingin membuktikan lagi, kalau di tim Uber sudah bisa, kalau di individu bagaimana, pastinya ingin. Ranking ingin masuk ke 30 besar ke bawah. Kalau target turnamen super 300, mulai podium terus, dan super 500 sudah mendekati podium. Pemain kelahiran Bu Leleng, Bali itu. Sebelumnya pernah turun pada Uber Cup 2020 yang digelar pada 2021. Dulu saya jadi tunggal putri pertama, dan di sana tidak ada target podium atau apapun, karena menurunkan squad muda. Murni untuk pengalaman. Ujar komang, sekarang saya masuk ke main lebih senior, dalam tim, dan target tim minimal semifinal. Kami bersyukur bisa mencapai runner-up, jadi berbeda persial. Uber Cup 2024 menjadi momen kebangkitan tunggal putri, karena selalu menyumbang poin. Saya rasa tidak lepas dari peran pelatih juga, Coach Indra Wijaya dan Herli Janudin. Dengan adanya program latihan dari mereka, tunggal putri bisa lebih maju lagi, setelah saya sempat turun karena cedera dan bisa balik lagi. Kata komang, program latihannya lebih ditingkatkan lagi, kalau saya lebih kemaintan badan saya dengan mengecilkan kemungkinan saya cedera. Soal mindset, yang ditanamkan untuk meningkatkan fighting spirit, kami semua jiwanya preman. Jadi, saat masuk ke lapangan, ayo ngadu. Tidak usah takut untuk melawan siapa, fight aja pokoknya. Saat memastikan Indonesia menang 3-2 atas Korea Selatan, komang mengaku kaget para pemain masuk ke lapangan dan merayakan kemenangan. Sebenarnya agak kaget, kok pada masuk ke lapangan, tetapi karena ada yang memeluk saya, saya peluk balik juga. Saya menangis sedikit karena melihat Kapten Apriyani Rahayu dan Cik Sendri Puspa Irawati yang merupakan mentor tim ad hoc menangis. Karena pada menangis, saya ikut menangis juga. Komentar soal tunggal putri Indonesia lagi menanjang karena biasanya ganda yang diandalkan, mungkin hidup ada rodanya berputar. Mungkin sekarang saatnya kami menunjukkan. Jatuh bangun antar sektor wajar sekali. Saat sedang naik begini, sebisa mungkin kami pertahankan. Peranan mentor sangat berpengaruh. Mereka membantu dari segi mental, segala macamnya dapat motivasi dari mereka. Komang selanjutnya akan mengikuti Thailand Open 2024 pada 14-19 Mei dan Malaysia Masters 2024 21-26 Mei. Targetnya podium, tetapi saya ingin menunjukkan yang terbaik dulu. Tidak mau bicara banyak soal itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!